Halo guys, selamat datang kembali di channel JK On Hari ini kita akan membahas tentang beberapa skill yang tidak begitu bermutu Sebenernya guys, tapi lumayan untuk menambahkan kalian buat skill kalian tambahan ya So, jadi apakah skill-skill itu guys? Nanti gue akan membahasnya, yaitu yang sudah kalian tanyain tentang yang ini guys ya Kenapa ada angka 3, ada status angka 3 di sebelah kiri gue Nah, gue akan memberitahu kepada kalian guys Tapi sebelum itu guys, jangan lupa dulu bagi kalian yang belum pernah nge-subscribe Jangan lupa di-subscribe dulu Dan bagi kalian yang belum nyalakan loncengnya Nyalakan loncengnya guys, karena gue bisa hampir tiap hari memutarkan video buat kalian tentang Moba Ragnarok ini ya Walaupun tips-tipsnya menarik dan juga bermutu Jangan lupa juga guys, selalu tersenyum bahagia Oke guys, gue akan kembali setelah yang satu ini Jadi nyalakan loncengnya dulu ya Yo guys, selamat datang kembali Dan kali ini gue akan membahasnya Langsung saja to the point guys ya Kali ini gue memang sedang lagi farming juga Di sini di Injustice Di Injustice Dan gue sedang memakai Equip Sane full Nggak full sih sebenarnya Equip Sane kebanyakan Karena gue lagi naikin job level juga ya Jadi di sini gue pake Night Area Jadi settingan gue farming seperti ini guys Tapi bukan ini tutorial settingan ya Jadi kali ini gue akan membahas tentang Tentang skill yang gue miliki Oke, kali ini gue miliki skill Gue langsung menuju ke Adventure Skill di sini guys Nah, gue bisa membuka ada dua jurus baru Buat Night Lord Night gue ini guys ya Yang satu disebutnya Victorious Pursuit Yang ini guys Yang satu lagi disebutnya Charge Attack Nah, Victorious Pursuit dan Charge Attack itu apa guys ya Kalau oke Yang pertama guys, cara untuk mendapatkannya adalah Kalian harus menggunakan rune kalian Hei, mau kemana lo? Tuh ilah Hei, ini farmingnya Oke, teman-teman Balik lagi Jadi yang pertama kalian harus mengambilnya di rune Di Aesir Monument teman-teman ya Aesir Monumentnya itu dimana teman-teman ya Ini Aesir Monument gue udah lumayan Agak sedikit banyak nyalanya guys Sudah senang juga Nah, itu ngambilnya di sini guys ya Jadi Victorious Pursuit itu pertama ada di sini Yang belum gue ambil Karena di sini Victorious Pursuitnya itu Pakai 12 Gold Medal guys Jadi di sini Victorious Pursuitnya belum gue ambil full Ini ada 12 Gold Medal di sini Dan di sini kalau kalian bisa baca itu Sebenernya damage-nya itu dari luck Jadi sebenernya Ini sebenernya Victorious Pursuit itu diperuntukkan Untuk tipe critical teman-teman ya Jadi buat teman-teman yang buat tipe critical Ini bagus banget Karena ini buat triple critical Ini buat belakangan ngambilnya guys ya Ini sebenernya gak penting banget guys Karena damage-nya kecil Nanti gue tunjukkan guys ya Damage-nya kecil sebenernya gak penting banget Tapi asalkan kalian tau aja ya Dan Victorious Pursuit yang kedua Adanya di sebelah kirinya Di sini Tapi di sini lebih murah Yaitu dengan 6 Gold Medal guys Jadi gue ambil yang ini dulu Yang ini belum gue ambil Nah, satu lagi ada di atas sini guys Di atasnya lagi Di sini juga diambilnya dengan 6 Gold Medal juga guys Jadi di sini otomatis lebih murah Kalau boleh bilang ya Karena 6 Gold Medal sama 6 Gold Medal Sudah dapetin 2 Victorious Pursuit Dan nanti terakhirnya gue ambil juga yang 12 di sini guys Nah, di sini ada tulisannya ya Kalau kalian bisa baca Kalian bisa baca di sini Ada jurusnya Victorious Pursuit itu Dia itu ngefeknya dari luck damage-nya Jadi kalau luck kalian tinggi Damage-nya itu makin tinggi guys Bukan ngefek dari STR Kalau misalnya Victorious Pursuit itu Dan yang berikutnya lagi di sini Kalau dia itu bisa stack 3 layer Artinya dia maksimal bisa pakai Bisa ngetack 2-3 layer Udah gitu kalian pakai 3-3-nya Nanti 1 menit ke depan baru ada stack 3 lagi Gitu guys Kurang lebih penjelasannya seperti itu ya Stacking layer Tapi teman-teman Kalau misalnya kalian mau stacking layer-nya Mau lebih mudah Itu kalian bisa pergi ke Kesini guys Nih disini Jadi di sebelah Victorious Pursuit Yang sebelah kiri 2 ini Di tengahnya itu ada yang namanya Hot Pursuit Di sini Hot Pursuit itu Kalau kalian attack 10% Itu ada kemungkinan Kalian akan mendapatkan Chase status yang ini Nah Chase statusnya itu Nanti buat dipakai Buat mukul Pakai Victorious Pursuit Jadi statusnya ini disebut Yang sebelah kiri atas Ini gue tunjukkan ya guys ya Nah di sebelah kiri atas ini Adalah Chase status disebutnya Chase status ini bisa dipenuhin 3 Hanya dengan pukulan biasa Hot Pursuitnya ini Ada Hot Pursuit disini 1 Guys Hot Pursuitnya disini 1 Terus naik lagi ke atas Di atas ini juga Ada Hot Pursuit juga Jadi disini ada Hot Pursuit juga Dan disini ada Hot Pursuit juga Jadi Hot Pursuitnya ada 3 guys Jadi kemungkinan Chase keluarnya 30% 30% gitu guys ya Dan 1 second quicker Gue gak ngerti 1 second quicker Maksudnya dari 1 menit Ngurangin 1 detik gitu Aneh ya teman-teman ya Buat apa dong Nah udah gitu Yang berikutnya lagi Yang menurut gue keren Itu di sebelah kanan atas ini guys ya Di sebelah kanan atas ini Ini ada yang disebutnya Charge attack Nah ini charge attack yang pertama Yang gue ambil itu di sebelah kanan ini Ini ada charge attack sebelah sini guys Ini sebelahnya sih Concentration Untuk ngurangin minus 7% Deal By equipment Ini juga concentration juga bagus Buat kepake banget Cuman ini yang paling kepake adalah Yang mau gue coba saat ini adalah Charge attacknya dulu Walaupun sebenernya yang kepake Sebenernya head crush crippling ya Ini buat pvp-an ini ngefek banget guys Biar musuhnya gak bisa kena heal Jadi healnya tuh bakal ngurang Nah tapi ini yang paling bagus itu Disini ada charge attack di kanan ya Ini menurut gue bagus guys Menurut gue bagus yang ini charge attack ya Charge attack yang berikutnya itu ada di tengah sini Yang belum gue ambil Masih jauh Sedikit masih jauh ya Nanti gue lagi ngejar dulu Sampai kesini Disini juga ada charge attack 2 lagi guys Kalau gak salah ini 1 1 lagi sebelah kiri ini Ada 3 berarti charge attacknya ya Jadi totalnya 600% damage 600% damage itu hampir sama kayak base Kalau gak salah guys ya Jadi ini untuk tipe base atau tipe critical Ini cocok banget charge attack ini Karena dia bakal ngecharge musuhnya Langsung ke depan musuhnya guys Dan disini juga nambah 1 meter Dan nambah 1 meter Jadi totalnya nambahnya Totalnya 3 meter guys ya Kalau yang bisa gue charge 1 kali ini Itu gue baru ambil 1 Jadi gue tuh gue cuma bisa ngecharge nya 1 meter guys Gue akan peragakan lagi ya Soalnya gue dari sini guys Terus gue pake skill Nah 1 meter kurang lebih segitu guys Kalau 3 meter artinya dari sini guys ya Mungkin begitu guys ya Kalau 3 meter dari sini mungkin Jauh temen-temen ya Jauh sebenernya ini loh Jauh Menurut gue kayaknya itu worth it banget Apalagi kalau bentar lagi kita kan mau WOE nih guys Mau war of emperium Dimana kita orang lawan orang Ini bener-bener dibutuhkan banget Jurus ini guys ya Dibutuhkan banget Kalau menurut gue Nah Kalau victorious pursuit Damagenya seperti apa guys Gue akan tunjukkan ya Dengan kali ini luck gue yang memang gak full Luck gue ini kali ini hanya 45 plus 27 guys ya 45 plus 27 ya Nah udah gitu gue coba pake victorious pursuit Dipilih dulu Udah gitu gue pencet victorious pursuit Red Chill banget guys Sama pukulan biasa gue aja 12 ribu yang gak beda jauh guys ya Tuh 23 ribu sih Ya abis Udah pake 3 abis guys ya Udah dipake 3 abis Antara kalian harus tunggu 1 menit lagi Skill ini baru bisa dipake lagi guys Atau Kalian harus gebugin momonnya dulu Gitu Biar dapetin chase statusnya itu kembali Gue juga mau mengajarkan kalian dengan satu barang yang cukup oke juga Yaitu namanya sprint shoes ya Kenapa sprint shoes temen-temen ya Sprint shoes ini juga buat WOE nanti buat PvP dan WOE ini bakal kepake banget ya Karena yang pertama sprint shoes ini ada moment speednya 10% Dan ini harganya lagi murah-murahnya guys 328 ribu aja Gue gak tau nanti harganya jadi mahal atau gak kayaknya sih gak akan mungkin jadi mahal ya Dia kalo sprint shoes berbarengan dengan rider insignia Flea nya plus 15 lagi GG juga ini Rider insignia gue lagi mencari Apa itu rider insignia Ntar kalo gue udah ketemu ya Kayaknya semacam headgear kayaknya Semacam headgear Oke dan ini ada moment speednya 10% Dan charge level 1 Charge levelnya ya Nah ini gue pake nih guys ya Gue pake disini Gak ada perubahan sih guys Tapi Kalo misalnya kalian masuk ke skillnya di adventure skill lagi disini Disini akan keluar jurus namanya charge Satu lagi ya Jadi disini ada yang namanya charge attack Ada yang namanya charge Nah ini kombinasi guys menurut gue Jadi Menurut gue pribadi ini kombinasi Jadi charge attack ini juga kombinasinya nanti buat barengan bersama dengan charge attack Jadi kalian bisa double jump temen-temen ya Kalo kalian main gusion Itu gusion bisa double jump Nah ini Juga karakter gue bisa double jump nanti guys Kodang lebih gitu maksudnya ya Nah kali charge attack juga gak bisa dimasukin ke auto juga gak bisa Jadi ini bukan untuk farming sebenernya guys Ini buat pvp-an ya Kita akan coba untuk 2 double ya Oke Gue kesini lagi temen-temen Gue kesini lagi Dan gue akan coba pake ini Cuman ini manual temen-temen ya Ini manual di klik dulu kesini Nah baru sekali lagi digetin Oke temen-temen Double jump is oke Gimana mau kabur dari gue Hai Hai Gimana mau kabur dari gue Kita akan coba di pvp guys ya Kita akan coba di pvp setelah yang satu ini Ayo lagi guys Tenet Tenet Oke Baku 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 Hey hey where are you Kamu mau ngapain Wah badannya keras-keras gini men Men Oh my man Amen Amen Padahal ini gak mati-mati nih orang guys Dari tadi Oke mati juga guys Kejar Ya Ini jelek guys charge attacknya Ya Kayaknya gue matiin dulu kali ya Protect partinya Aduh Waduh Waduh man Mana nih Woy Char, ini di charge attack guys Kok gak bisa sih Kok gak bisa guys Charge attacknya Jelek Ternyata We Ternyata Dia agak sedikit lamban ya Mati dia guys Ayo, ayo, ayo Ayo, boleh Boleh, tangkis Tangkis semua Mati dia guys Tempat Nah ini di just attack coba ya Kita coba just attack Ya Ya Ya, charge attacknya cooldownnya Casting timenya terlalu lama guys ya Ntar gue akan coba lagi guys temen-temen Kalau misalnya ini udah lumayan Oke, charge attacknya Ini biar kenceng gitu ya Biar auto gitu, kalau ini Ada casting timenya guys, nyebelin juga nih Ya, jadinya main biasa lagi guys Jadinya biasa lagi ya Oke temen-temen Kali ini bakal sampai disini dulu videonya Thank you banget temen-temen yang udah nontonin Semoga kalian terhibur dengan apa yang gue lakuin guys Untuk hari ini Semoga kalian juga bisa mengerti Antara skill yang disebut Victorious Pursuit dan Hot Pursuit Dan juga yang disebutnya sebagai charge attack ya So, thank you banget for watching Jangan lupa untuk tonton gue video yang lainnya Yaitu dengan caranya menyalakan loncengnya Jadi, jalakan loncengnya guys ya Jangan lupa Subscribe dan nyalakan loncengnya Dan juga like video ini kalau kalian suka Thank you guys for watching See you in the next video Bye-bye temen-temen How Bye-bye temen-temen Sub indo by broth3rmax